Intro Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi W. Tipu dan rombongan Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Wamena Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan. Kunjungan kerja ini sekaligus meninjau tempat pembangunan kantor tetap Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Distrik Walesi Wamena Kabupaten Jayawijaya, Kamis 15 Juni 2023. Kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri dan rombongan Komisi 2 DPR RI disambut PJ Gubernur Papua Pegunungan dan para bupati se-Papua Pegunungan di Bandara Wamena. Setibanya di Wamena pihaknya langsung meninjau lokasi tempat pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan yang berada di antara walesi atas dan bawah. Lokasi tersebut seluas 200 hektare dan tanah tersebut merupakan tanah hibah dari 5 suku besar walesi di Wamena tanpa menuntut kompensasi uang penggantian. Masyarakat adat pemilik hak ulayah tanah hanya meminta pemerintah dapat mengakobodir 5 suku besar pemilik hak ulayah tanah dalam birokrasi pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Terkait pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan tersebut, pemerintah pusat menyiapkan anggaran 2,1 triliun rupiah yang bersumber dari APBN. Usai melakukan peninjauan kantor Gubernur Papua Pegunungan, pihaknya menindaklanjuti hal tersebut dengan menggelar rapat kunjungan bersama Gubernur dan Bupati Sepapua Pegunungan di Aula Haidtousa Betlehem, Wamena, Kamis 15 Juni 2023. Rapat kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo. Dalam paparannya, penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolos Kondomo mengatakan realisasi ASN berjumlah 127 orang atau 82 persen dari total ASN pada lingkungan Pemda Papua Pegunungan. Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan dana 6,6 triliun untuk pembentukan infrastruktur di 4 DOB dan khusus Papua Pegunungan dialokasikan 2,1 triliun. Alokasi anggaran yang disediakan melalui ABB dari Kementerian Bekerjaan dan Pembangunan Rakyat disini mungkin ada yang dari Kementerian BOPER yang Pak Basuki, Kementerian BOPER telah membentuk Satgas jadi Satgas 1, Satgas 2, Satgas 3, dan Satgas 4 untuk mengawal perjabatan pembangunan infrastruktur di 4 DOB dengan total alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian BOPER sebesar 6,6 triliun dari total anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 9,9 triliun nah sisanya itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah di DOB masing-masing Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, alokasi anggaran dari Kementerian PUPR tidak mencapai total biaya yang dibutuhkan oleh karenanya sisa kebutuhannya akan dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja daerah masing-masing di 4 DOB tersebut Sementara itu Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan agar pemerintah daerah otonomi baru mengutamakan pembangunan kantor pemerintahan yang definitif seperti kantor gubernur, kantor DPR, dan Majelis Rakyat Papua Dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Pegunungan, Tim Liputan mengabarkan Sampai COM Menteri Dimana, Tim Sulawesi 3